ui 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 kalau tainan yang bikin gue gue pernah berhasil gue berat buat ui ya kosku ui samad nabih ee alih kubur siap kematan anterin gue dong lo pasti bawa mobil cd gitu ya aduh lah iya lah gue surpise nih anter gue beli like now iya 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 gua pengen ngatauan cuma dari tadi gua gak berhasil naik mobil ini dan minum itu oh itu masih magos mungkin dia punya magos iya oh, lu lihat magos jadi Evan itu kan PDG dia suka bawa mobil-mobil yang kalo buat gue ya in my opinion lu ngapain sebeli kayak gitu kan guys good car hari ini gue bawa Fair Lady Z si 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 apaan nih? semua yang gue tahu tentang mobil ini adalah Nissan Murano ya, itu 2006 Murano nah, di tahunnya keluar juga.. apa namanya? Harrier lu gak tanda? Harrier ah oke kita review mobil janggal dikit deh kalo gitu hancur mobil bahwa bahwa beritahu aku sesuatu tentang caravan ini ini adalah 2006 nissan murano ini adalah cross over, ini adalah nissan pertama kemudian ini adalah vehicle urban utility ini adalah sport active tourer dengan promotor ini adalah nissan fairlady seperti larvasi, ini adalah nissan fairlady ini terlihat seperti nissan fairlady ini terlihat seperti nissan fairlady kalau misalnya ini mobil lu ngebut kayak lari 600km per jam mungkin mungkin lu ngeliat ini nissan fairlady cuma menurut lu eh bro kita lagi market yang mana mungkin gini ya pan saat itu harganya berapa? harganya berapa? berapa senyum? baru 700-800 kan? ya lu bisa beli harrier dong? aku punya harrier sekali ya bukan, maksudnya kalau misalnya lu saat oh pada saat itu, ya kalau aku bukan ibu bapaku dan aku punya kesempatan beli cari aku tidak membeli cari ini, ya ya aku tidak, aku tidak membeli cari ini oke, kalau kita ngomongin sampai hari ini? enggak, lu ngapain beginian? ini finansial must fix atau enggak? enggak, menurut gua mobil enak sekarang ini saat yang bagus untuk kita beli mobil yang 10 tahun 20 tahun lalu kita pengen kenapa? karena harganya pasti di blok itu satu gua enggak dagang dalam arti yang untuk mencoba menjual mobil seperti ini atau enggak? enggak gua senang mobil build up karena gua tidak pernah membeli cari kayak gua ada Nissan, Toyota dan Toyota yang pertama japan oke sebenarnya, kalau gua boleh jelasin kalau Evan bilang fairlady X-Trail X-Trail kawin sama Fairlady anaknya ini? enggak, Kak X-Trail itu anaknya ini itu kakaknya X-Trail eh, cut that out, cut that out we just cut that out but it's a beefed up X-Trail how do you say that? Fairlady nikam L Grand jadi ini iya iya kan sama dulu tapi X-Trail ish eh enggak, tapi enggak gua ngerasain Nissan nggak gini mungkin Fairlady nikah sama L Grand nah, tapi Fairlady kayaknya kawin sama X-Trailnya tetangganya selingkuh gitu ya kan awah gelap mana gua tahu ya iya, tapi maksud gua ya lu bisa ngerasain Nissan-nya sih di mobil ini maksudnya yang back in the days Nissan 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 ini sangat kanji show Nissan Nissan-ish iya terus harga jual hari ini? harga jual hari ini mobil ini untuk pasaran di tahunnya dia 2004-2007 ya maksud gua itu sekarang di 150-200 juta menurut gua itu saat ini ini harga jualan caranya bagus untuk menjelaskan maksudnya di harga ini, apa yang akan lu beli? sebuah caranya baru ya dengan banyak keuntungan seperti ini sepuluh elektrik sepuluh elektrik yang baru itu 400 juta bukan 300 juta itu 400 juta kenapa lu beli ini sama ini mukanya belum kalah loh ini oh belum jelas ini tuh kayak Livina ditarik gak Livina tuh inspirasi dari ini sebenernya sebenernya Livina itu kan mobil Cina itu Nissan Jenis lebih tepatnya aku tahu itu sepertinya aku tahu sepertinya aku rerun internet dan sebagainya jadi itu kalo misalnya lu ragu kalo lu ragu lu buka internet lu cari kata-kata Vendor bukan gua yang ngomong ini depannya mirip buat Livina yang lama kan Livina yang lama tuh sama ini kayak lu tahu mereka punya yang sangat lama dari aktivitas urban di mana mereka sama lu bisa naruh bekel lu disini oh iya banyak banget lu bisa naruh lu bisa naruh aku bisa taruh aku bisa taruh lighter aku bisa taruh cup aku bisa taruh yang di sana banyak banyak aku tidak tahu oh ada cabai ini dan wanita ini suka ini lu tahu apa? lu bisa taruh lamp lu ada brand new avanza hari ini lu ada sunroof ya sunroof dan menurut gua dan menurut gua dibelakang gua duduk di tengah nih ini enak banget loh dan kita duduk di belakang ini hampir rata loh ini hampir rata loh ini hampir rata loh oh terutama model 3.5 karena 3.5 aku pikir mereka ada versi all wheel drive tapi aku tidak benar tapi ya itu bagus ini sangat spesial enak di belakang juga menurut gua berasa apabila mau melamar sebuah perempuan depan keluarganya tuh terkesan mapan ya kecuali bapaknya anak mobil ya kecuali bapaknya anak mobil haa dia tidak dapat membeli yang baru jadi dia belakang ini itu bagus itu bagus serius tapi tapi mobil itu buat gua pribadi disitirnya gak enak enggak tapi buat itu maksudnya buat kalau lu hanya pergi untuk pagi pagi untuk belakang dan sebagainya mobil itu sekarang 70-80 juta untuk model 2004-2005 itu sangat bagus dan sangat bagus untuk membeli mereka berpindah ya mereka tidak sangat bergantung tapi mereka sangat bergantung jadi tapi ini mobil juga gak bergantung ini sangat bergantung itu Nissan ini Nissan ini Nissan ini Nissan harga spare partnya mahal enggak juga sih ini mahal kalo ke bengkel CBU tapi kalo tau mobilnya enggak karena banyak partnya yang bersama sama X-Trail bersama sama Fair Lady bersama sama gak Fair Lady mahal sih anjing just beep that out mahal tuh mahal tuh mahal juga ya iya kan lahar roda yang diganti ini kayak 500 ribu gitu sama X-Trail iya sekarang lu sadar maksudnya mobil ini mesin sih enggak sih kayaknya tuh mesin tuh sama sama X-Trail enggak menurut gue iya enggak terlalu murah kalo gue boleh beli CR-V yang lama gue beli CR-V yang lama iya tapi CR-V yang lama it's a bit dull isn't it i'm sorry you can buy again one again two CR-V 2004 it's not very bright you know car's not very ram kalo gue boleh bilang sampe sampe akhirnya dibuat Civic yang ini iya yang ini bisa liat pemirsa ini Civic yang sangat mahal let's point it out iya half half billion rupiah tapi buat gue sampe dia buat Civic ini iya half billion rupiah mobil Honda sorry Honda Fanboy sorry banget tapi mobil Honda itu sederhana menurut gue lu.. Civic itu cukup teknikal though ya justru setelah ini ke atas maksudnya CR-V yang tahun ini HR-V yang tahun ini menurut gue dari segi apapun maksudnya jangan apapun ya maksudnya kayak dari lu lihat dari kluster dan kawan-kawan ini lebih komplikasi enak ngeliat ya kalo lu suka teknologi ya coba kalo misalnya iya enggak economic kalo misalnya lu bilang si RV yang tahun itu dull gue paham maksudnya gara-gara ya udah lu masukin deh lu jalan maksud lu gitu kan iya udah lu ini juga cuma gara-gara Evan dapetin pencet-pencetan di ini terus bahasanya kanji gitu dan ini audionya bose cuman kayak gue gak ada CD terus FM nya gak bisa lebih dari 90,0 karena ini Jepang karena Jepang ya masukin nih Van oh ini range market waduh eh gimana Ram kalo gue sih dengan harga 150 juta 150 juta jaman sekarang di mobil apa tok konsumsi bensinnya 18-19 kaki lu kadang itu yang haru iya enggak maksud gue orang bilang ya konsumsi bensin apa segala tergantung kaki ya lu pernah pake mobil 13, 15, 110 ya sama aja terharga enggak tapi menurut gue ya mobil gue 13 normalnya 15 mobil berak ya pake sekebon beraknya enggak tapi maksud gue inovais dong enggak lah inovais dong enggak lah inovais gak segitu inovais pikir bang korak 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 dong ikiri ini itu sama kayak X-Trail pois sama round of headhane tenane ranga pusing tiba-tiba bahasa jauh emang ini nge-vlog kita beli nge-vlog lu bisa pencet-pencet klik tuh yang CC yang di bawah tuh nanti ditaruh caption mungkin enggak nge-caption nanti suara Evan berubah emang iya bisa gitu YouTube keren banget gue setelah sekarang asle pokoknya kalo menurut gue sih depan gue tuh keren banget tuh enggak keliatan orang-orang gak bisa lihat Lexus RX270 tahun 2013 2013 enggak ini kayaknya 2014 eh 2014 2014 soalnya lampunya baru 2014 sama platnya RFS gua geling sendiri sebar aja iya pokoknya kalo buat gue gue mau beli kopi dulu sih nanti 10 3 2 3 2 4 14 6 maaf, ternyata pintunya harus dibandingin kenceng iya, apa apa santai nah, ini gua mau nanya nih, coba nyalain, cepat penyakit mobil uzur itu berlaku dengan banyak mobil japan dengan lcd pertama mereka tuh ada film linernya gitu loh nah, film linernya tuh rusak kalo misalnya mobil lu suka diparkir di luar betul, tapi panas, hangat bisa dibandingin atau nggak? bisa ganti 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 ini kolorama ya kamu yas sebenernya rasanya ekstrel 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 ini basically beefed up more san francisco-ish x-trail gimana ngomongin itu? itu benar? dan apa yang gua suka joknya masih empuk basically menurut gua rasanya ekstrel ish layan dibilang beefed up banget enggak juga ini adalah versi yang lebih baik dari ekstrel jika lu punya pilihan memilih ini untuk ekstrel mungkin akan memilih ini serius lihat dari pikiran gua ini mungkin kelihatan gay banyak orang bilang oh my god aku gak bilang itu sebagai cara yang buruk atau sesuatu tapi serius ketika car ini keluar ada banyak review negatif tentang seksualitas kayak 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 aku gak ada orang-orang yang tidak tahu apa yang Apollo aku tidak pergi ke sana kamu panggilan aku pergi kalau misalnya kamu bisa dapatin mobil ini dengan harga 100 juta, gue oke cuma kalau misalnya 150 juta, kayaknya gue masih itu hal itu kalau kamu bisa dapatkan mobil ini sangat harga maksudnya, kamu bisa dapatkan mobil ini untuk harga yang baik dan ambil banyak orang yang jual 150 juta, mereka akan untuk 130 juta, serius dan itu hal yang baik untuk beberapa orang, kalau ini tidak akan menjadi mobil kedua, mereka akan oke, kalau ini adalah mobil pertama atau kedua, maka tidak kamu paham? bukan itu mobil kedua, itu oke lah jangan dipakai tiap hari dan gak bisa jadi second car juga apa yang mau dibanggain? ya oh iya, lu bukan dan first car gak bisa lu pakai harian bukan mobil, kenapa? bukan, gue bilang maksudnya kalau buat harian ya bisa juga, cuman kayak kayak first car, you're first car you're first car should be innova or an avanza or a honda jazz or something like that, that's a very good first car i mean like seriously you wouldn't want gue boleh potong sedikit, itu gue juga gue ditanya sekarang lu punya duit lu punya duit akan beli mobil apa? impian lu, gue punya innova diesel Matic Q, AT, diesel oh putih, Captain Seat anjay mentok, pakai supir dah itu keluar hotel tuh, mau hotel manapun ya mau hotel tulip, sampai Fairmont teriak setengah M bos gitu gue gak mau pakai supir sih supir kadang bikin gue deg-degan kenapa? semakin lu, semakin lu apa ya, gue bukan bilang gue sampai antar kakak gue justru gue khawatir gitu loh iya khawatir kalau misalnya mobil gue ditabrak sama orang saat gue ngetir ya udah, gue kesel sama diri gue sendiri atau gue nabrak orang saat gue ngetir gue akan ganti dan gue akan kesel sama diri gue sendiri kalau supirnya ngetir atau orang lain ngetir kayak ahhhh, why? gitu loh lagi kalau supirnya ngetirnya kurang enak jadi mendingnya ngetir mobilnya tapi innova gak apa sih gue sendiri ya gue punya gue gak menjadi manja atau apa-apa gue kendirikan diri sendiri tapi kayak in some cases kayak it'll be really nice you know just having a driver kayak serius gue teman-teman kalau gak pake ini kan pake itu Alphard silver kan gue sendiri pake Alphard silver dan gue disupirin menurut gue tuh baik nyaman kalau menurut gue lu mendingan naik ee taksi online Toyota Toyota supir udah tebes pokoknya innova diesel gak usah lu pasangin ecu ini apalah ya itu jangan-jangan jangan-jangan kalau lu mau punya second innova yang sangat bagus second car then go ahead gue pengen lu punya duit sekitar 1,5 miliar lu beli 2 innova yang satu di sup up terus sekarang ikut drug race yang suruh bawa bini lu biar lucu-lucuan itu boleh kalau menurut gue iya nah menurut gue kalau misalnya lu punya budget lebih untuk mobil ketiga atau keempat lu buat dipake kadang-kadang occasionally you just wanna have like you wanna have a car atau kok solusi ini buat mobil ganjil-genap lu iya buat mobil ganjil-genap gak apa deh masih cukup reliable kok iya ini ini 3 atau 4 car ya seriusly 1 car? 1 car 1 car lu bisa beli Yaris sih ya bisa beli Yaris itu 1 car lu beli itu 2 car lu boleh lah lu punya BMW punya apa buat mewah-mewahan buat kondangan mau beli ketiga lu yang lu simpen-simpen yang lu jarang pake lebih dari itu jangan gak juga sih lu gak proud sih nek ini iya gak maksudnya lu kalo itu cheap man itu cheap i mean like seriusly kalau lu cuma mau ambil grocery seperti aku aku ambil sashimi liat liat aku ambil ini aku ambil ini dari ranch market Zito beli kopi aku ambil ini jadi ini semua bagian sashimi lu bisa masuk ke dalam dan masih kondisi kondisi sashimi apa ini? tidak aku cuma bilang ini kondisi bukan kondisi kondisi bukan kondisi kondisi kamu juga bawa kondisi kondisi jadi kamu masukkan sashimi di kondisi itu bagus itu yang kamu lakukan jadi kita makan intinya lu pikirin aja dari obrolan gua bahwa sama Evan ini worth it atau enggak? jadi kita ingin mendengar komentar di komentar di bawah tentang apa yang lu pikirkan tentang 2016 Nissan Fairlady maksudnya Murano sama gak pokoknya kalo lu suka sama video sama mobil-mobil anehnya ya Evan lu komen juga Evan mau bawa-bawanya ya, kita akan bawa kondisi 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 setiap minggu atau setiap setiap nya Terima kasih telah menonton!